Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey you good people Hari ini Miss Lena akan memberikan pelajaran tentang weather, seasons, dan giving opinion di video selanjutnya Jadi siapkan buku catatan kalian ataupun catatan kecil ya Kalau dirasa ini penting untuk kalian catat Ada dua hal yang akan Miss Lena jelaskan kepada kalian hari ini Yang pertama adalah weather, yang kedua adalah seasons Nah Miss Lena, what are the difference between weather and seasons? Miss Lena, apakah perbedaan weather dan seasons? Nah sebelumnya kalian harus tahu apa nih artinya weather dan apa artinya seasons Seasons dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai musim Indonesia memiliki dua musim Indonesia has two seasons The first season is dry season and the second season is rainy season Ada dua musim yang ada di Indonesia Ada musim hujan dan musim kemarau Sedangkan weather, weather ini berbeda dengan musim Weather sendiri diartikan sebagai cuaca dalam bahasa Indonesia Jadi ada banyak cuacanya gitu ya Karena cuacanya akan silih berganti sesuai dengan musimnya Jadi tidak menentu nih kadang cuacanya cerah, kadang berawan, kadang berkabut dan lain sebagainya Jadi jangan di skip videonya sampai akhir karena ini durasinya tidak terlalu panjang untuk kalian ikuti Oke, let's open your book at page 74 Di situ ada dialog ya antara anak dan ibu dan antara dua anak laki-laki Task one, listen to the dialogues then at the mouth Dengarkan dialognya lalu praktekan Nah untuk yang di nomor satu ada percakapan antara ibu dan anak Mom, it's raining out here but I need to go to school Bu, sekarang hujan tapi saya harus ke sekolah Dan ibunya menjawab Yes, of course, you should go, bring this umbrella with you Ya tentu, kamu harus pergi, kamu seharusnya pergi Bawa payung ini bersamamu Untuk di nomor satu, di nomor one, cuacanya rainy The weather is rainy Sedangkan untuk yang nomor dua Kita perhatikan dulu dialognya Jack, look at the weather It's windy, let's fly a kite Jack, lihat cuacanya Ini berangin Mari kita terbangkan layang-layang Lalu Jack berkata Good idea, let's go You take the yellow kite and I'll take the red one Ide bagus Ayo, kamu ambil yang berwarna kuning Layangan yang berwarna kuning Sedangkan aku ambil yang layangan berwarna merah Nah dari cuplikan dialog di buku kalian Disitu sudah tertampak nyata ya Untuk picture number one The weather is rainy Karena diminta oleh mamanya untuk membawa hujan Karena kebetulan hujan Sedangkan untuk yang kondisi cuaca Nomor dua It's windy Windy artinya berangin dalam bahasa Indonesia Nah kalau berangin emang cocok banget untuk menerbangkan layang-layang Now let's go to another page Sekarang silahkan dibuka halaman 75 And look at the text too Say the weather loud Jadi setelah Miss Lena mengucapkan beragam cuaca dalam bahasa Inggris Kalian langsung bisa menirukan di rumah Jangan lupa ya untuk tirukan perkataan Miss Lena Oke Look at the picture number one Disitu ada gambar anak yang sedang bersantai di pantai Dan terlihat juga mataharinya sedang bersinar sangat cerah Bacanya adalah It is sunny It is sunny Ini cerah Cuacanya cerah Next number two Nah disitu terlihat ada awan ya Di atas pemuda yang memakai kemeja warna kuning It is cloudy It is cloudy Ini berawan Cloudy artinya berawan Next number three It is rainy It is rainy Ini hujan Next number four Terlihat beberapa orang disitu berlalu lalang Dan nampaknya sedang kedinginan It is cold It is cold Dingin Next Nomor lima ya Number five Untuk number five Ada seorang anak yang nampaknya sedang kepanasan Karena udaranya dan cuacanya sangat panas disitu It is hot It is hot Panas Next Number six Number six It is stormy It is stormy Stormy dapat diartikan seperti adanya angin ribut yang disertai petir Next Number seven It is windy It is windy Artinya berangin Next Number eight It is foggy It is foggy Foggy artinya Yes foggy It is foggy artinya berkabut Next Next The last picture It is snowy It is snowy Artinya bersalju Oke sekarang buka halaman selanjutnya Di halaman 76 Let's open your book At page 76 Oke look at the touch tree Disitu ada perintahnya Write Tulislah How is the weather? Bagaimana cuacanya? Write the weather condition in the box under each picture Use the words provided Artinya How is the weather? Bagaimana cuacanya? Write the weather condition in the box under each picture Tulis kondisi cuacanya di setiap kotak di bawah setiap gambar Gunakan kata-kata yang sudah disediakan Kata-kata disini merujuk pada beraneka ragam cuaca ya Ada foggy Kita lihat di bagian bawahnya Ada foggy berkabut And then cloudy berawan Cold dingin Rainy hujan Sunny cerah Stormy Angin kabut Plus petir Next ada hot Panas Snowy Bersalju And windy Berangin Oke Let's have a look Number one The first picture Oke disitu sudah jelas Ada dua pemuda yang sedang kedinginan Jadi kita bisa menuliskan Cold Dingin Number two Ada seseorang Yang tengah kipas-kipas Di sampingnya ada pot bunga Ada face flower Jadi kita bisa tulis hot Karena panas ya Otomatis keringetan Next number three Rainy Sudah jelas Number four Number four Ada seorang bapak yang tengah makan pisang Dan disitu terlihat jelas Sangat cerah sekali awannya Jadi kita bisa tulis Sunny Next number five Next kita ke nomor lima Di nomor lima disitu ada seorang anak perempuan Yang entah ingin mengangkat jemuran Atau sedang ingin menjemur pakaiannya Tapi kita harus fokus terhadap awan Disitu yang terlihat sekali mendung Jadi kita bisa menjawabnya Cloudy Berawan Oke Next number six Number six Ada anak yang Tengah khawatir Karena mendengar petir Otomatis kita harus menjawabnya Stormy It's stormy Jawabnya stormy aja ya Next number seven Oke Kita bisa menuliskan snowy Snowy Kabut yang sedang menyelimuti Sebuah mobil yang berwarna biru Kita bisa menuliskan foggy It's foggy Next number nine Ada dua anak kecil Yang sedang menerbangkan layang-layang Jadi kita bisa menjawabnya Windy Berangin Windy Berangin Oke Sekeran kita beralih ke giving opinions Ternyata Satu penjelasan aja di video ini ya Giving opinions artinya Memberikan pendapat Jadi kalau kalian misalnya ditanya Bagaimana menurutmu tentang ini Kalian bisa menjawabnya Dengan memberikan pendapat Memberikan pendapat sendiri Bisa kalian dahului dengan kata-kata I think I think Saya rasa Yang artinya Atau saya pikir Saya pikir Saya rasa I think Nah It's good for you Misalnya Saya rasa ini bagus untukmu Tapi sekarang kita akan memberikan pendapat Berhubungan dengan Weather Ataupun seasons Yang sudah kita pelajari sebelumnya Let's have a look at page 77 We're still in your English book Task 4 Read and speak Read and speak Practice giving opinions With your partner Praktekan Latihlah memberikan pendapat Dengan temanmu With your partner Oke Disitu ada Nomor 1 Disitu ada Jeffrey dan Ratna Ada Dua Orang yang tengah bercakap ya What do you think Think of the weather Kita sambil lihat Di boxnya Di gambarnya Katanya Jeffrey What do you think of the weather Bagaimana menurutmu Ratna Cuacanya Bagaimana menurutmu Tentang cuacanya Oke Kita lihat disitu Memang Berawan ya Jadi kita bisa menjawabnya I think It is cloudy I think Bisa kalian singkat It's cloudy I think It's cloudy Saya rasa Itu berawan ya Oke Next Number 2 Ada Harun dan Ratna juga Harun berkata What do you think of the weather Bagaimana menurutmu Tentang cuacanya I think It's sunny Cerah Saya rasa Itu cerah ya Next Number 3 Ada Tony dan Susie Katanya Tony What do you think of the weather Bagaimana menurutmu Tentang cuacanya Katanya Susie I think It's rainy Itu hujan Next Number 4 Ada Ibu dan Sinta Mother and Sinta Ibu berkata What do you think of the weather Sinta Lalu Sinta menjawab I think It's snowy Saya rasa itu bersalju Next Number 5 Ada Jeffrey dan Ratna What do you think of the weather Ratna Lalu Ratna menjawab I think It's windy Saya rasa itu Berangin Nah sekarang Waktunya Miss Lena Memberikan tugas Kepada kalian Jadi Miss Lena Akan langsung Menginstruksikan Apa yang harus Kalian lakukan What should you do In my English class Untuk mengetahui Bahwa kalian Benar-benar Memperhatikan Miss Lena Atau penjelasan Miss Lena Silahkan dibuka Halaman 78 Let's open Your book Let's open the book At page 78 Disitu ada Task 5 Ada tugas 5 Say what the weather Is like In each city Oke Jadi ada 6 kota disitu Dengan cuaca Yang berbeda-beda Silahkan Kirimkan Jawaban kalian Melalui Voice Note Dan langsung Dikirim ke Nomor Whatsapp Miss Lena Miss Lena Tunggu sampai Dengan jam 12 malam Dan format Pengumpulan Jawabannya Akan seperti ini My name Is Cindy Number 1 Dan pasar Is Windy Misalnya seperti itu Yogyakarta Is Cloudy Sampai dengan Nomor 6 Lalu Katakan Thank you Miss Lena See you next time Jadi seperti itu ya Pengumpulan tugasnya I think it's enough For My explanation Today About the weather Seasons And giving opinions Jadi untuk kelas 5 Tetap semangat Untuk belajar Bahasa Inggris Dari rumah Dan jangan lupa Untuk selalu Mempraktekan Apa yang Miss Lena Ucapkan di video Semua Bisa karena Biasa Terima kasih telah menonton